Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Nah ini Siapa nih yang request ayam ingkung Nah ini sudah membuat ayam ingkung Yang bawa hari ini Beneran ini ungu enak banget Dimakan gini aja langsung Pake nasi anget Lihat nih Empuk banget Tapi tidak hancur Di luar ya Wow mantap banget Langsung aja Mari kita membuat ayam ingkung Pertama haluskan dulu 7 butir kemiri Sudah disangrai 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 jari kunyit 1 ibu jari jahe 1 ibu jari kencur 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh lada bubuk Tambah 100 gram cabai merah Semua bahan kita haluskan Tambahkan sedikit air ya Saya menghaluskannya Menggunakan Mito Sibafu Chopper 200 Ini adalah Chopper dengan 2 tabung Saya tadi pake tabung yang kecil Dengan 3 mata pisau Multifungsi bisa untuk Daging, batu es, bumbu Dan dayanya tuh rendah ya 300 ruat saja Terdapat pengaturan 2 speed Sedang dan kencang Teman-teman yang naksin Bisa di cek di instagramnya MitoSiba.id Atau Mito.id Sudah halus Nah sekarang kita ke ayamnya Ini 1 ekor ayam utuh Yang sudah saya bersihkan Dengan dibaluri garam Dan jeruk nipis Lalu dibilas Sampai bersih Ini kita ratakan ya Kita bengkang Lalu akan kita buat Duduk Jadi ayam ingkung itu Artinya Konon adalah ayam yang Dibelunggu Atau dikekang ya Atau diikat Nah ayam ingkung pada umumnya Atau biasanya Kalau di desa saya tuh Membuatnya adalah Ayam yang seperti Sedang duduk ya Jadi duduk Jongkok atau gimana ya Tengkurup Dengan kakinya ya Ini sudah kita tekuk-tekuk Tadi leher dan sayapnya Sekarang kakinya Ada yang mengikat Ada juga dengan Kayu ya Atau bambu Yang dipipihkan Kalau di kampung ya Ini saya pakai Tusuk sate aja Nah biasanya Kalau di desa itu Ada Mbak-mbak yang Pinter banget Membuat ini Nah disini saya Pokoknya bagaimana caranya Ayamnya ini Tertekuk kakinya Dan nanti dia bisa duduk Nah seperti ini Kalau misalnya Dadanya tidak dibelah Itu kakinya bisa dimasukkan Kedalam Perut ya Tapi ini dibelah Jadi seperti ini Nah sudah duduk Ayamnya Sudah teringkung Atau terbelenggu Lalu kita Lumuri dulu Dengan Bumbu halus Tambahkan Satu setengah Sendok teh garam Ini saya kasih sedikit Micin ya Dan juga Satu Atau setengah Ibu jari Asam Kita baluri Kita ratakan Sampai ke bawah Lalu kita Diamkan dulu Biar meresap Kurang lebih Selama 30 menit Boleh banget Ya harus Ditusuk-tusuk Seperti ini Biar nanti Bumbunya Terasa Sampai ke dalam Agar di dalamnya Tidak Tawar ya Karena ini Kita akan Panggang Dalam Posisi Utuh Kita diamkan Selama 30 menit Setelah itu Tumis Tiga siung Bawang merah iris Tumis Sampai wangi Biar nanti Ayam Ingkungnya Sedap Setelah bawang merahnya Mateng Kita Masukkan Atau kita Letakkan Ayamnya Ada yang Tumpah Ya Di luar Kita masukkan Semua bumbunya Dulu ya Nanti kita Bersihkan Yang Tumpah Nah ini Jangan Dikasih air Dulu Ini Setelah Kita Diamkan Tadi Duduk Dalam Posisi Duduk Kurang Lebih Sekitar Tiga Menit Dengan Api Sedang Ya Ini Saya Balik Kita Balik Selagi Ayamnya Masih Tidak Mudah Patah Ya Kalau Masih Mentah Gini Sambil Kita Tumis Ya Bumbunya Biar Sedap Jangan Dikasih air Dulu Biar Enak Nanti Hasil Akhirnya Kita Biarkan Kulit Ayamnya Terkena Panas Dari Wajan Agar Aromanya Itu Tidak Apa Uap Tidak Enak Itu Hilang Ya Biar Sedap Nah ini Sudah Saya Kembalikan Menjadi Posisi Duduk Lagi Nah Aromanya Sudah Wangi Ya Ini Sudah Mulai Berminyak Keliatan Sudah Mulai Berminyak Bumbunya Baru Kita Siram Dengan 1 Liter Air Yang Saya Campur Dengan 65 Mili Santan Kental Kemasan Lalu Saya Tambah Lagi Dengan 500 Mili Air Kelapa Nah ini Sudah Tenggelam Ya Tambahkan 1 Batang Serai 3 Lembar Daun Salam 3 Lembar Daun Jeruk Setengah Ibu Jari Gula Merah Tutup Dan Masak Dengan Api Sedang Saja Kita Rebus Ya Nah ini Mendidih Kelapa Akan Membawa Rasa Manis Ya Nah ini Kira-kira Kurang Lebih 20 Menit Aromanya Sudah Wangi Banget Ini Airnya Sudah Mulai Berkurang Ayamnya Sudah Mulai Kaku Ya Kaku Tapi Belum Mudah Patah Karena Masih Mentah Di Dalamnya Kita Tutup Lagi Kita Masak Lagi Kita Masak Terus Sampai Airnya Habis Ya Nah ini Sudah Mulai Tinggal Setengah Kita Sambil Siram Siram Supaya Bumbunya Merasa Setelah Ini Akan Kita Tutup Lagi Dan Masak Sampai Airnya Habis Hati-hati Abingnya Jangan Terlalu Besar Nah Setelah Airnya Habis Dia Seperti Ini Aromanya Wangi Banget Nah Nah ini Tadi Sambil Sambil Dibuka Tutup Sambil Disiram Siramkan Bumbunya Ke Atas Ayam Ini Tes Rasa Sudah Oke Mantap Langsung Kita Angkat Ini Sudah Mulai Agak Dingin Jadi Diangkatnya Ketika Sudah Mulai Agak Dingin Supaya Tidak Patah Lihat Cantik Banget Kokoh Tidak Hancur Ini Kalau Untuk Acara Selamatan Ini Oke Banget Ya Kita Cabut Dulu Tusuk Satenya Pelan Pelan Ya Nah Lihat Wow Juicy Karena Menggunakan Santan Dan Kita Masak Sampai Hampir Habis Lihat Ini Dia Kuahnya Berminyak Mirip Rendang Bentuknya Kalio Kalau Mirip Kalio Bentuknya Nah Lihat Ini Kuahnya Enak Banget Mari Kita Buka Bagian Dalamnya Kita Potong Lihat Ini Empuk Banget Tidak Ada Perlawanan Lihat Empuk Di Dalam Tapi Di Luar Masih Utuh Cantik Lihat Itu Nah Kita Pengen Lihat Atau Kita Cobain Rasanya Lihat Ini Kita Potong Wah Ini Jadi Tulang Lunak Ambrol Sedap Banget Belum Dicobain Sudah Sedap Banget Promosi Lihat Lihat Lembut Enak Banget Ini Ayam Ingkung Ayam Ingkung Mantap 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 Super Lembut Enak Lihat Wah Nah Teman Teman Ini Enak Banget Beneran Ayam Ingkung Atau Ayam Ingkung Atau Pite Ingkung Selamat Mencoba Sahabat Yang Request Semoga Puas Dan Suka Ini Bisa Banget Buat Ide Jualan Salam Kulinir Nusantara And The Surunders Mak News Adiós D D D D D